Intro Sesampainya di rumah Putri Kipas langsung memarahi Gumong yang terlihat mencemaskan siluman gagak. Gumong pun mencari perlindungan Biksu Tong namun ia tak mau membantu karena itu masalah rumah tangga mereka dan akan segera melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Gokong mencium Hawa Siluman yang sangat pekat lalu ia pun pergi untuk mencarinya diikuti Gumong juga Putri Kipas. Ternyata Hawa Siluman itu berasal dari Labu Kratumpe yang hanya retak akibat injakan dari Tingdi. Siluman gagak pun memanggil kembali Tingdi dan menyuruhnya menghancurkan Kedilabu dengan tenaga penuh. Kini Siluman kera berbahaya pun telah berhasil keluar. Melihat alis kuning ada di sana Kratumpe pun meminta pil Siluman untuk ia telan. Dan kini Kratumpe menjadi Siluman terkuat yang akan menelan siapa saja dan akan menguasai ilmu dari makanan yang ia telan. Siluman gagak pun meminta Kratumpe membalaskan dendamnya. Namun Kratumpe yang tahu gagak punya jurus mulut kutukan maka ia pun akan memakan Siluman gagak. Parkit pun panik melihat bibinya ditelan Kratumpe. Tiba-tiba Gokong bersama katanya sudah tiba di sana. Gokong pun marah mendengar kekasihnya ditelan namun ia dihalangi putri kipas karena bisa jadi Gokong pun akan ditelannya. Kini Gokonglah yang maju untuk menghajar Kratumpe. Gokong mengeluarkan tinju kerbunya untuk membantu Sun Gokong. Namun kini ia pun malah ditelan oleh Kratumpe. Gokong pun langsung melancarkan serangan pada Kratumpe. Sedangkan Gokong kini asyik berduaan bersama gagak di dalam perut Kratumpe tersebut. Putri kipas pun tertinggal diam dengan menghibaskan kipas palem. Namun lagi dan lagi kini ia pun ditelan Kratumpe dan kini ada tiga orang yang terikat cinta di dalam perut si Kratumpe. Yang pastinya akan ada keributan. Gokong sendiri berusaha menghajar Kratumpe yang kini sudah menguasai jurus-jurus dari siluman yang ia telan. Tiba-tiba Kratumpe cegukan karena setelah makan ia berkelahi. Sedangkan Gokong bersama yang lainnya kini kulitnya mulai melepuh dan akan segera hancur lebur. Karena akan segera mati putri kipas pun mengizinkan gagak tinggal bersamanya dan menjadi istri tua. Sementara Gokong yang melihat Kratumpe cegukan ia pun tertawa lalu menghajar Kratumpe. Yang kini memaksanya harus kabur dari pertarungan ini. Gokong bersama Parkit pun mengejar Kratumpe yang lari bersama Dewa Alis Kuning. Ketika sedang sembunyi muncullah Tingdi dan kemudian Kratumpe menelan gajah sakti tersebut. Lalu pergi untuk kembali melawan Sun Gokong. Kini kedua Kratumpe hebat pun kembali bertarung Gokong sedikit keteteran dengan tendangan kaki dari Tingdi. Yang sangat kuat juga sangat menyakitkan. Tiba-tiba Kratumpe mulai cegukan lagi dan hal ini Gokong sia-siakan. Dengan menghajar Kratumpe yang mulai mau kabur sampai kini ia memuntahkan semua yang dimakannya. Meskipun telah menelan Pilsiluma namun untuk yang kedua kalinya Kratumpe tetap saja dikalahkan Sun Gokong. Kini Kratumpe dibawa ke tempat Gokong bersama Dewa Alis Kuning. Semuanya geram atas kejahatan yang ia lakukan dan ingin menghajarnya sampai puas. Namun Dewa Alis Kuning memohon pada Sun Gokong agar ia bersama adiknya dimaafkan. Gokong pun akan membiarkan mereka pergi dimana Patkai meminta agar Kratumpe meminta maaf sambil sujud di depan mereka. Hal ini membuat harga diri Kratumpe benar-benar jatuh. Namun ia pun terpaksa melakukannya agar bisa pergi dari sana. Atas pelas kasihan dari Gokong, kini Dewa Alis Kuning membawa Kratumpe pergi. Di napas terakhirnya, Kratumpe meminta kakaknya membawa dirinya ke tempat Ratu Siluman karena ia mau balas dendam pada Sun Gokong. Sampai akhirnya Kratumpe pun berubah ke wujud aslinya. Ternyata Ratu Siluman sudah tahu bahwa Kratumpe akan tiba. Sehingga ia mengutus Siluman laba-laba untuk menjemput mereka. Gokong sendiri bersama yang lainnya kini mulai merayakan atas keberhasilan mereka mengalahkan Kratumpe. Namun kini Gokong mengajak kurunya pergi karena kedua istri Gumong mulai ribut kembali. Bahkan mengeluarkan kipas masing-masing sambil saling menghibas. Dan Gumong lah yang menjadi korban karena kini ia tidak ada akibat tertiup kipas palem. Ternyata Siluman Kerbau sedang memohon untuk jadi mirip Biksu Tong dan ikut pergi ke barat mengambil kitab suci. Karena ia sudah tataan lagi jika kedua istrinya selalu ribut di rumah. Melihat hal ini gagak bersama kipas pun akan ikut juga pergi ke barat. Namun setelah dipikir-pikir lagi mereka pun bersedia menjadi istri Gumong. Yang akur juga berjanji tidak akan pas seak. Asalkan Gumong tidak jadi ikut pergi ke barat. Biksu Tong pun menasihati mereka agar akur jika ingin hidup bertiga. Dan ternyata ini semua adalah ide Sun Gokong untuk membuat mereka akur. Gagak meminta agar Gumong melakukan pernikahan yang sah dengannya sambil mengadakan pesta dan mengundang teman-teman mereka. Hal ini pun disetujui Gumong juga putih kipas yang membuat semuanya gembira. Di tempat lain terlihat Keratumpei kecil terbaring. Lalu datanglah ular raksasa yang kemudian berubah menjadi Ratu Siluman. Ratu Siluman mulai membangunkan Keratumpei menggunakan ajian sakti miliknya. Keratumpei pun heran lalu ia menanyakan siapakah Siluman tersebut. Ratu Siluman pun mengatakan siapa dia sebenarnya dan ternyata dulu ia adalah periburung yang selalu menemani Papiliun Panglima Kera. Dan dari dulu ia masih menunggu Keratumpei untuk kembali. Ratu Siluman menceritakan bagaimana ia bisa menjadi Siluman Ular bahkan menjadi Ratu Siluman. Semuanya dimulai ketika ia selesai membagikan emas dari Papiliun Panglima Kera. Lalu terkena jeratan Siluman Ular yang naksir padanya. Namun selalu ia tolak. Karena ia lebih memilih mencintai Panglima Kera. Siluman Ular pun marah lalu ia mengutuk periburung menjadi Siluman Ular agar Panglima Kera tak lagi menyukainya. Setelah menjadi Siluman Ular kini ia pun tak berani mendekati patung Panglima Kera. Hanya memandanginya dari kejauhan. Namun masyarakat yang melihat ular berbisa mereka pun mengusirnya karena takut membuat Papiliun Panglima rusak. Mengetahui burung tak ada sejak lama mereka pun berencana membuat patung burung kecil pada telapak tangan Panglima Kera. Agar mereka selalu bersama. Di hari itu juga Siluman Ular melihat roh Panglima Kera benar-benar pergi. Yaitu ke tempat Buddha Matrea. Sejak saat itu Siluman Ular selalu berharap bisa bertemu dengan Kera Tumpai yang telah menjadi dewa sedangkan ia hanyalah Siluman. Kera Tumpai pun marah ingin membunuh Siluman Ular yang telah mengutuk kekasihnya. Namun Siluman tersebut telah dibunuh Ular ketika ia menikahinya. Setelah dibunuh ia mengambil obat mujarab sampai kini ia bisa memimpin negeri seribu Siluman dan bisa menjadi ratu mereka. Ratu Siluman membuat Kera Tumpai ke hadapan rakyatnya lalu mengumumkan pada mereka bahwa mulai hari itu Kera Tumpai adalah Raja Siluman dan pemimpin besar bagi mereka semua. Kera Tumpai pun heran atas apa yang Ratu lakukan. Lalu Ratu mengatakan bahwa ia hanya ingin hidup bersamanya. Kera Tumpai pun menolak karena ia tak akan puas jika belum melakukan balas dendam pada Sunggokong yang telah mempermalukannya beberapa kali. Mendengar hal itu Ratu pun mendukungnya dengan kekuatan penuh dari para pengikutnya yang setia dan kini mereka siap dikomando oleh Raja Baru mereka. Right there notlabe yang belum seleska malam Miley Terima kasih telah menonton channel Hai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak